Polisi menangkap pelaku curanmor di ruas jalan desa Lampur dan Munggu, Kabupaten Bangka Tengah. Penyergapan dilakukan usai polisi membentuk di pelaku yang mengendarai mobil, pelaku rambai hanya bisa pasrah dan mengukui perbuatannya. Dari keterangan rambai, polisi kemudian menangkap komplotannya yakni Herman. Polisi juga mencinta tujuh sepeda motor yang telah mereka jual dari sejumlah tempat berbeda. Tak cuma itu, dua unit keretak sorong, dua unit mesin jenset, tujuh karung pupuk serta tiga rol selang gabang juga disita dari para pelaku. Modus pelaku mengincar motor milik korban yang sedang kerja di kebun, bekerja di tambang hingga menipu para korban dengan berpura-pura meminjam motor. Tim Tiger Sea atau Tim Gerak Cepat Dina Sosial Kabupaten Bangka menyita tujuh kotak amal untuk pembangunan rumah ibadah yang dititipkan di tujuh rumah makan di Kabupaten Bangka. Kotak amal ini disita karena tidak memiliki izin dari Dina Sosial Kabupaten Bangka. Setelah menyita kotak amal, petugas menempelkan surat edaran terkait peraturan penempatan kotak amal. Selain menyita kotak amal ilegal, pihaknya juga menertibkan gelandangan dan pengemis di beberapa titik lampu merah di kota Sumeliat. Seorang pria bernama Andot warga kelurahan menjelang kecamatan Mentok, menikap dan mengancam istrinya sendiri menggunakan senjata tajam. Setelah beberapa jam menyandara korban, Andot berhasil ditenangkan dan dibawa ke puskesmas Mentok. Namun ia kemudian melarikan diri hingga akhirnya kembali di ringkus polisi pada minggu malam. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku diduga dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Sementara istrinya yang menjadi korban harus menjalani perawatan di RSJ karena mengalami trauma berat. Setelah diprotes warga sekitar, aktivitas tambang ilegal di kolong buntu Sumeliat akhirnya dihentikan. Bahkan beberapa ponton terlihat sudah dibongkar. Suasana di sekitar kolong yang biasanya ramai oleh penambang kini sepi, hanya terlihat beberapa orang yang sedang memunguti kayu-kayu bekas ponton tersebut. Terkait hal ini, pemerhati lingkungan Suhenro mengatakan, regulasi dan tata kelola aktivitas penambangan tima rakyat harus segera dibahas, agar konflik antara penambang, masyarakat, dan aparat penegak hukum tidak terus terjadi. Sebelumnya warga di sekitar kolong buntu Sumeliat memprotes tambang ilegal di kawasan tersebut karena bunyi mesin yang mengganggu masyarakat. Warga kelurahan Bacang, kota Pangkal Pinang, digegerkan oleh penemuan mayat seorang wanita di rumah seorang warga berinisial MV pada Senin malam. Mayat tersebut ditemukan oleh pemilik rumah, sedangkan korban merupakan teman wanitanya. Dia kemudian melapor kepada RT setempat. Mayat tersebut lalu dievakuasi ke rumah sakit depati Hamzah Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik rumah berinisial MV yang awalnya melaporkan penemuan mayat tersebut kepada RT setempat ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi terungkap bahwa mayat tersebut merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MV. Jelang Lebaran Idul Adha 2024, harga daging ayam broiler dan daging sapi di pasar tradisional Mentok, Bangka Barat terpantau masih stabil. Daging ayam bersih dijual seharga Rp37.000 per kilogram, sementara harga daging sapi segar seharga Rp140.000 per kilogram. Tidak ada kenaikan harga daging lantaran daya beli masyarakat menurun drastis hingga 40 persen, bahkan satu ekor sapi ukuran sedang tidak habis dijual dalam satu hari. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah stok penjualan dan apabila tidak habis akan mengobrol daging ke rumah makan dengan harga modal. Aksi pembobol kotak amal Masjid Nurul Hikmah kecamatan Mentok, Bangka Barat rekam kamera pengawas. Video rekamannya pun tersebar di masyarakat setempat. Marbot Masjid Nurul Hikmah, Purnomo mengatakan, baru mengetahui kotak amal telah dicuri keesokan harinya setelah melihat gembok tercongkel dan rusak. Purnomo juga tidak dapat memperkirakan kerugian akibat pembobolan. Selama tahun 2024 ini sudah terjadi tiga kali aksi pencurian kotak amal di Masjid Nurul Hikmah. Namun pihak pengelola masjid belum membuat laporan resmi kepada polisi. Jelang perayaan Idulan H 1.445 Hijriah, harga beras di pasar Kite Sungai Liat naik mencapai 143.000 rupiah per karung ukuran 10 kilogram. Dari sebelumnya sebesar 140.000 rupiah. Menurut pedagang beras di pasar Kite Sungai Liat, kenaikan harga ini biasa terjadi menjelang perayaan hari berat. Sementara terkait stok beras, ia memastikan pasokan mencukupi kebutuhan hingga lebaran kurban mendatang. Meski harga beras naik, namun harga kebutuhan pokok lain seperti gula menurun. Dari sebelumnya mencapai 17.000 rupiah per kilogram, kini menjadi 16.000 rupiah. Ribuan warga di Kabupaten Bangka menyerbu pasar sembako murah yang digelar pada Rabu pagi. Warga rela mengantri sejak pagi dan beresak-desakan demi mendapatkan paket sembako berisikan minyak goreng, terigu, gula, dan beras premium 5 kilogram. Sarga Rp99.000 rupiah per paket, dari harga normal mencapai Rp158.000 rupiah per paket. Sembako murah ini merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang lebaran Idul Adha. Andusiasme warga untuk mendapat sembako murah sangat tinggi, hanya dalam waktu 3 jam, ribuan pakaian sembako murah tersebut ludes terjual.